Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di video kali ini Aku mau ngasih tau Gimana sih cara Setting Shopee Biar bisa dapetin harga Paling murah Nah buat teman-teman jika penasaran Sama tutorialnya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like, komen, dan share Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Biar tidak ketinggalan Di video-video selanjutnya Yang udah subscribe Terima kasih ya Pertama Teman-teman tentuin Produk apa yang mau teman-teman beli Setelah itu Teman-teman langsung Masuk ke aplikasi Shopee Setelah ini Teman-teman tinggal klik Di pencarian Di sini saya mau kasih contoh Nyari produk helm yang paling murah Selain helm Teman-teman juga bisa nyari produk lainnya Seperti make up Baju Tas Dan lain sebagainya Pokoknya bisa ya Ini sudah muncul ya Di sini saya nyari Helm NHK Apiator Ketika saya Ngeklik Pencarian Kok munculnya bukan produk yang saya cari Melainkan produk lain Teman-teman Teman-teman gak usah bingung Teman-teman tinggal scroll aja ke bawah Pasti di bawahnya Bakalan ada produk yang teman-teman cari Jadi maksud produk yang muncul beda dengan produk yang kita cari itu Produknya menggunakan iklan alias berbayar Makanya produknya muncul yang paling atas Seperti itu ya Kita lanjut Scroll ke bawah Nah di bawah barulah muncul helm NHK yang kita cari Di sini harganya mulai dari 353.355.373.375.362.375.368.353.900.371.369.000 dan lain sebagainya Nah produk yang paling murah setelah kita lihat tadi Harganya itu 353.000.000 Jadi cara setting atau atur biar bisa dapatkan harga termurahnya itu seperti ini ya Sebelum lanjut jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Pertama teman-teman klik filter yang ada di pojok atas Setelah itu teman-teman langsung klik di batas harga maksimal Harganya 353.000.000 ya Sesuai yang tadi kita lihat Setelah itu teman-teman pilih lokasi yang Empat lokasi yang dekat dengan daerah teman-teman Termasuk daerah teman-teman ya Karena di sini saya daerah Banten Jadi di sini saya pilih Banten, Jabodetabek, DKI Jakarta Sama Jawa Barat Setelah itu klik pakai Ini sudah muncul ya teman-teman Harga paling murah di sini Oh dan ternyata harga yang paling murah itu Tetap seperti yang pertama kita lihat Ada 353.000.000 Ini juga ada sih yang harganya 253.000.000 Kita lihat-lihat dulu Nah di sini juga ada 352.000.000 Scroll ke bawah Ternyata tidak ada lagi Cuma produk di atas ya Nah sekarang kita lihat Yang harganya 352.000.000 Apakah produknya ada atau tidak ada Nah Dan ternyata produknya tidak ada Ini hanya iklan saja Nah berarti kesimpulannya adalah Produk paling murah itu Yang tadi yang harganya 353.000.000 Itu warnanya komplit Dan ukurannya juga sama masih komplit Kita akan melakukan check out Tapi ini check outnya bohongan ya Karena saya belum isi Shopee Pay Jadi di sini saya kasih contohnya Pakai pembayaran Payletter Kalau Payletter itu Otomatis ada adminnya Nah di sini saya pilih ukuran L Kita coba order dulu ya teman-teman Jangan lupa masukin pocor gratis ongkirnya Biar teman-teman bisa dapat fasilitas gratis ongkir Kalau ada pocer cashback Teman-teman boleh pilih juga Terus kalau teman-teman ada koin Boleh teman-teman untuk menukarkan koinnya Biar harganya bisa lebih murah lagi Setelah itu teman-teman pilih Metode pembayaran Di sini saya kasih contoh Metode pembayarannya pakai Shopee Payletter ya Tapi di sini ada biaya penanganannya Nah ini dia Dapat gratis ongkir Penukaran koin Dan dapat harga paling murah Setelah itu langsung deh teman-teman Tinggal klik check out atau pesan Nah itu dia Cara setting Shopee Agar bisa dapatin harga paling murah Dan cara transaksinya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa